Pendekar bodoh, jilid 02. Tidak, Chin Hai, kau tidak bodoh, asal saja kau mau rajin-rajin belajar, nyonya muda yang murah hati itu mengelus-elus kepala Chin Hai yang gundul pelontos. Itulah sukarnya, i-e-e, terus terang saja, aku lebih suka belajar silap dan meniup suling. Anak Tolol. Chin Hai mengangkat telunjuk ke atas. Nah, nah, lagi-lagi aku disebut Tolol. Sudahlah, aku lupa. Kau tidak boleh berkata demikian, Chin Hai. Kau harus belajar ilmu surat agar kelak menjadi seorang pandai yang memegang jabatan penting dan menjadi seorang pembesar. Alangkah akan bangga dan senangnya hatiku kelak kalau kau bisa menjadi seorang pembesar yang dihormati orang sampai di sini suaranya muda itu terdengar parau karena keharuan hatinya membuat ia terisak. Chin Hai memegang tangan bibinya, hatimu mulia sekali, i-e-e. Baiklah, aku akan belajar ilmu membaca dan menulis dari le-ie sendiri. Tapi, sekarang aku teringat bahwa sulingku telah lenyap, maka aku harus membuat lagi sebuah. Di hutan sebelah utara kota ada tumbuh bambu-bambu kuning dading yang kecil dan dapat dibuat suling. Bolehkan aku ke sana, i-e-e. Baru saja datang mau pergi lagi. Bagaimana kalau letiomu sewaktu-waktu bertanya tentang kau? Apabila letiomu, paman, suami bibi, bertanya beritahukan saja, i-e-e, dan lagi, untuk apa letiomu menanyakan aku? Belum pernah ia mempedulikan aku. Kau suka benar akan suling, Chin Hai tanya i-e-e-enya. I-e-e, suling adalah satu-satunya kawan baikku. Kalau aku hendak menyatakan segala perasaan hatiku, aku nyatakan kepada seorang kawan baikku, sedangkan aku tidak. Ya, kecuali kau, aku tidak mempunyai kawan baik lagi selain suling bambu yang dapat kutiup sesuka hatiku. Nyonya muda itu menghela nafas dan menggunakan sapu tangan untuk menahan air matanya. Pergilah, Chin Hai. Buatlah sulingmu tapi jangan terlalu lama di hutan. Chin Hai dengan girang hati lalu berlari-lari keluar. Engkohai. Kau mau kemana mendadak terdengar suara halus menegur dari sebelah kiri dan seorang anak perempuan muncul dengan rambutnya yang dikunci bergantungan di kanan-kiri leharnya. Eh, haha, Lin Lin. Sampai kaget aku. Kau tahu, sesudah bertemu dengan para siluman dan setan itu, aku menjadi mudah kaget. Kukirakah siluman yang tadi? Anak perempuan itu mencibirkan mulutnya yang kecil manis, tetapi matanya yang lebar terbelalak, tanda bahwa ia tertarik sekali. Apa? Kau tadi melihat siluman? Dimana? Bagaimana? Tanyanya ingin tahu sekali. Ahaha, nanti saja lain kali ku ceritakan. Sekarang aku mau pergi. Engkohai, kau mau ke manakah? Mau ke hutan di sebelah utara itu mencari bambu. Aneh benar, itu dibelakangkan banyak bambu, mengapa mesti mencari jauh-jauh? Ahaha, kau tahu apa? Bambu yang ku cari ini adalah bambu untuk suling. Engkohai, aku ikut. Nanti di jalan kau ceritakan tentang siluman itu. Jangan. Aku mau. Aku tidak minta kau gendong. Aku jalan dengan kaki sendiri anak perempuan itu berkeras. Oleh karena tak dapat menolak lagi, dengan muka apa boleh buat Chin Hai lalu bertindak keluar, diikuti oleh Lin Lin yang sementara itu telah mengeluarkan topi milik kakeknya dan memakainya sehingga dari belakang dan dari jauh dia kelihatan seperti seorang laki-laki. Memang anak-anak dari Kwee Chiangkun sangat dimanja dan bebas sehingga boleh pergi ke mana mereka suka tanpa ada yang berani mencegah. Kedua anak itu berjalan dengan tindakan yang pendek-pendek tapi cepat menuju ke jalan yang kecil. Jalan itu mengarah ke utara, menuju luar kota di mana terdapat sebuah hutan yang cukup besar. Di sepanjang jalan Chin Hai kemudian bercerita tentang pengalamannya siang tadi, dan ia menambahkan betapa dengan suara sulingnya ia dapat mengusir semua ular seluman. Ia menambah-nambahi ceritanya dan menonjolkan diri sendiri sebagai jagoan hingga Lin Lin memandang padanya dengan matanya yang bagus itu setengah percaya dan kagum. Memang di antara anak-anak Kwee Chiangkun yang tidak membenci pada Chin Hai hanya Lin Lin seorang. Ini pun bukan berarti Lin Lin suka kepada Chin Hai, karena kalau mereka berdua dekat, sering mereka berbantah dan bercep-cok membawa mau sendiri, tapi tidak sampai saling pukul atau saling membenci. Sejak kecil Lin Lin memang telah memiliki sifat peramah dan suka bergaul serta memiliki perangai yang halus. Pula anak ini sangat cerdas dan mempunyai bakat dalam ilmu silat sehingga pada saat itu biarpun usianya belum lebih dari 5 tahun, ia telah mempelajari dasar-dasar ilmu silat. Engkohai, itu yang kita tuju sudah tampak. Hayo kita balapan lari ke sana. Chin Hai memandang Lin Lin dengan senyum mencemooh. Tapi ia menjawab juga, boleh, hayo kita mulai. Satu, dua, tiga. Dan larilah ia secepatnya untuk mendahului Lin Lin. Ia ingin meninggalkan Lin Lin sejauh mungkin supaya ia dapat sampai di hutan lebih dahulu dan menanti anak perempuan itu sambil mentertawakannya. Pada waktu ia menengok, tidak taunya ternyata Lin Lin telah lari di sebelahnya, bahkan perlahan-lahan tapi tentu mulai menyusulnya. Dan yang membuat ia heran adalah kedua kaki Lin Lin tampaknya begitu ringan dan langkahnya lebar dan tinggi. Kini Lin Lin sudah mendahuluinya dan anak perempuan itu menengok sambil tersenyum manis tapi yang menyakiti hati Chin Hai karena dianggapnya senyum itu mengejeknya. Ia merapatkan gigi dan mempercepat larinya hingga benar-benar saja ia bisa menyusul lagi dan mereka lari berendeng. Akan tetapi, tidak seperti kelihatannya, hutan yang di depan itu ternyata bukanlah dekat, jauhnya tak kurang dari setengah li hingga ketika mereka tiba di hutan dengan berbareng. Chin Hai membuka mulutnya dan dadanya turun naik karena ia terengah-engah bagaikan ikan dilempar di pasir panas. Sebaliknya, Lin Lin hanya mengeluarkan peluh di leher dan di dahinya, tapi napasnya biasa saja. Tentu saja hal ini tidak mengherankan, karena anak perempuan itu semenjak kecil sudah dilatih oleh Tan Kau Su, guru Silat Tan, dan juga telah diberi latihan napas oleh ayahnya sendiri. Sedangkan Chin Hai hanya lari sekuatnya dan mempergunakan tenaganya tanpa disesuaikan dengan jalan napas, karena ia tak pernah diberi latihan dasar pelajaran Silat. Walaupun merasa penasaran tidak dapat mengalahkan Lin Lin, namun Chin Hai terhindar dari rasa malu karena mereka tiba di hutan berbareng. Tak ku sangka, Lin Lin, larimu secepat kelinci katanya setelah napasnya pulih kembali. Lin Lin tersenyum. Dan larimu seperti kuda, keduanya tertawa. Di mana tempat bambu yang kau maksudkan itu tanya Lin Lin sambil memandang kesekelilingnya, takut-takut karena hutan itu memang besar dan agak gelap sebab matahari telah mulai turun. Di sebelah kiri sana, Hayo Chin Hai mengajak kawannya. Betul saja, tidak jauh dari sana terdapat rumpun bambu kuning gading yang bagus dan kecil-kecil serta lurus batangnya. Tapi tiba-tiba Chin Hai teringat bahwa ia tidak membawa pisau atau senjata tajam lainnya. Bagaimana ia harus mengambil itu? Sementara itu karena berada di bawah pohon-pohon besar, keadaan makin gelap hingga mereka menjadi cemas dan menyangka bahwa senja sudah tiba. Chin Hai tidak berpikir panjang lagi, maju dan memegang batang bambu yang diinginkan lalu mencabut sekuat tenaganya. Namun sia-sia saja karena bambu itu banyak sekali akarnya dan kuat pula. Jangankan tenaga seorang anak-anak seperti Chin Hai, biar seorang dewasa sekalipun belum tentu akan dapat mencabut sebatang bambu dari rumpunya. Betapapun juga, Chin Hai mempunyai kemauan keras dan pantang mundur. Ia mencoba dan mencoba lagi sampai akhirnya dia berteriak kesakitan karena tangannya penuh bulu bambu yang gatal. Biarkan aku mencobanya, kata Lin Lin ia ingat ketika ayahnya pernah memberi petunjuk kepadanya tentang dasar-dasar melatih Sinkang. Saat itu ayahnya pernah mendemonstrasikan gerakan Sinkang dan menendang sebatang pohon hingga pohon itu jebol berikut akar-akarnya. Karena tangannya sudah gatal-gatal, Chin Hai mundur dan membiarkan Lin Lin mencoba. Dia menyangka bahwa anak perempuan itu tentu akan mencoba untuk mencabut seperti yang dilakukannya tadi, karena itu ia berkata memperingatkan, hati-hati, Lin Lin, banyak bulu-bulu gatal. Tapi alangkah rannya ketika Lin Lin tidak mencabut, tetapi memasang kuda-kuda, lalu berseru keras, hai, anak itu menggunakan kaki kanan menyapu sebatang bambu. Batang bambu bergoyang-goyang dan dua helai daunnya rontok, akan tetapi batangnya tidak dapat dijebolkan oleh tendangan Lin Lin tadi. Berkali-kali anak itu mencoba dengan kedua kakinya, tapi sia-sia. Tiba-tiba terdengar seruan orang memuji, bagus betul. Lin Lin dan Chin Hai terkejut dan menengok. Ternyata tanpa mereka ketahui, di belakang mereka telah berdiri seorang tokoh, pendeta wanita, yang berwajah buruk sekali. Kulit muka tokoh itu hitam seperti pantat kuali, sedangkan pipinya telah kisut berkerut-kerut dan matanya sebelah kanan putah. Tokoh itu pakaiannya panjang dan longgar berwarna putih dan pada tangan kanannya terdapat sebuah hutim, kebutan pertapa, yang berbulu panjang berwarna putih pula. Di punggungnya tampak gagang sebilah pedang. Lin Lin dan Chin Hai terkejut sekali melihat tokoh yang buruk rupa itu, sedangkan Lin Lin merasa agak takut. Bagus, anak yang manis. Siapakah yang telah mengajarmu menggunakan ilmu gerakan menyapuri buanti yang itu tadi? Biarpun agak takut-takut Lin Lin menjawab juga, ayah yang mengajarku. Bagus. Sekarang kau lihat ini. Tokoh itu menggerakkan hutim yang dipegangnya sehingga ujung bulu hutim yang hanya beberapa lembar itu, yaitu bulu-bulu yang terpanjang, membelip beberapa batang bambu. Naik tokoh itu berseru dan heran sekali, rumpun bambu dengan kurang lebih 15 batang bambu itu dengan mengeluarkan suara keras jebol berikut akar-akarnya. Tokoh itu kembali mengerakkan hutimnya dan rumpun bambu itu terlempar beberapa tombak jauhnya seperti dilontarkan oleh tenaga yang kuat sekali, lalu roboh ke arah lain sehingga daun-daunnya tidak menimpa mereka. Lin Lin melongo dan terheran-heran, sedangkan Chin Hai tidak dapat ditahan lagi bertepuk tangan dan berseru. Bagus. Bagus. Ia tidak saja girang menyaksikan kehebatan tenaga ini, tetapi juga girang karena bambu yang dikehendaki telah berada di situ, tinggal ambil saja. Nah, anak baik, sekarang kau turutlah padaku dan menjadi muridku. Tidak mau, aku tidak mau. Lin Lin berkata sambil melangkah mundur ketakutan. Tokoh itu mengedikan kepalanya sehingga mukanya yang buruk itu nampak semakin mengerikan. Dengarlah, anak manis. Ribuan orang akan berlutut dan memohon-mohon di hadapanku untuk minta menjadi muridku. Tapi kau menolak begitu saja. Lin Lin sekali lagi memandang muka yang menyeramkan itu dan melihat betapa rambut Tokoh itu dikunci panjang dan membelit-belit pada lehernya bagaikan seekor ular yang menambah keburukan rupanya. Anak itu melangkah mundur dan berkata lagi. Tidak, aku tidak mau. Tapi Tokoh itu tertawa ha-ha-hai-hai lalu berkata lagi, kau berjodoh dengan aku, betapapun juga kau harus menjadi muridku dan ia bertindak maju hendak memegang lengan Lin Lin tetapi pada saat itu Chin Hai mementak keras, jangan kau paksa dia. Cih, tidak tahu malu, orang tidak sudi menjadi muridnya, dipaksa-paksa. Tokoh itu menggunakan metu kirinya untuk memandang Chin Hai dengan tajam, namun mulutnya tetap tersenyum dan berkata, kau boleh juga, tapi tak berjodoh dengan aku. Lin Lin yang merasa ketakutan karena hendak ditangkap, berubah menjadi marah dan ketika Tokoh itu mendekat serta mengulurkan tangan, ia mengepal tangannya yang kecil lalu memukul tangan itu. Biarpun Lin Lin masih kecil, tapi ternyata ia sudah terlatih baik dan pukulannya itu dilakukan dengan gerakan yang baik. Tokoh buruk rupa itu tertawa ha-ha-hai-hai dan berkata, anak baik, anak baik, kau mau main-main. Boleh coba kah serang terus padaku agar dapat ku ketahui sampai di mana kau telah mempelajari ilmu pukulan dia lalu bergerak-gerak menghindari pukulan-pukulan Lin Lin tiba-tiba saja Chin Hai mementak. Tokoh jahat, kau mengganggu orang saja, apakah itu baik? Ia lalu menyerang. Tapi karena Chin Hai belum pernah belajar silat dengan baik, tentu saja pukulannya yang ngawur dan sekenanya saja. Melihat kenekatan Chin Hai, Tokoh itu segera menangkap tangan anak itu. Tapi tiba-tiba Tokoh itu meringis dan mendongkol sekali karena Chin Hai tanpa dapat diduga lebih dulu telah menggunakan giginya dan menggigit tangan itu. Dengan gerakan perlahan Tokoh itu telah berhasil membanting Chin Hai hingga anak itu merasa tulang-tulang punggungnya seperti remuk dan merayap bangun sambil merintih-rintih. Baiknya Tokoh itu hanya ingin melampiaskan kedongkolan hatinya saja dan tidak membanting sesungguhnya, hingga ia hanya menderita sakit di luar saja. Tapi dasar Chin Hai mempunyai ketabahan dan kenekatan luar biasa, sambil maju terpincang-pincang ia menyerang lagi. Untuk kedua kalinya Chin Hai terbanting ke tanah setelah kena ditolak pundaknya oleh jari telunjuk Tokoh itu, sementara itu Lin Lin yang menyerang sejak tadi dan selalu memukul dan menendang angin, telah mulai lelah dan berpeluh. Kebetulan sekali pada waktu itu Tan Hok atau Tan Kau Su, guru silat si Tan, lewat di situ, hendak kembali ke kota dari mengunjungi seorang kenalannya. Ia terkejut dan heran sekali melihat betapa Lin Lin sedang menyerang seorang tokoh yang bermuka seperti setan sedangkan Chin Hai merangkak-rangkak kesakitan. Hai, tahan dulu Tan Kau Su membentak pertapa wanita itu yang segera menghadapi guru silat itu. Kau seorang pendekta mengapa main-main dengan anak kecil? Tokoh itu tersenyum hingga wajahnya makin buruk saja. Pini hendak membawa anak perempuan ini untuk dijadikan murid, katanya berterus terang. Tan Kau Su terkejut dan bertanya, Siang Kau siapakah? Si Chu, Chuan yang gagah, berdandan sebagai guru silat tapi belum kenal kepada Pini? Sungguh aneh. Ketahuilah Pini Si Biau. Tan Kau Su makin terkejut karena dia teringat akan seorang pertapa wanita yang disebut Biau Sutai dan yang namanya telah menggemparkan dunia persilatan. Ahaha, jadi Si Au terberhadapan dengan Biau Sutai yang terkenal itu. Ha, agaknya namaku terdengar juga sampai ketianan, kata Tokoh itu senang. Tan Kau Su tidak berani berkata kasar lagi dan sesudah menjurah. Dia kemudian berkata, Siang Kau, tentang pemungutan murid kepada anak ini, kebetulan sekali Si Au Te adalah guru yang diserahi tugas oleh ayah anak ini untuk mendidiknya. Tentu saja Si Au Te tidak merasa keberatan apabila Siang Kau sudi memungut ia sebagai murid, akan tetapi hal ini harus dirundingkan dulu dengan ayahnya. Karena itu, saya persilahkan kepadamu untuk menjumpai Kue E. Chiang Kun dan merundingkan soal ini. Si Cu seperti tidak tahu saja kebiasaan kita orang-orang Kang Ou. Jika kita menghendaki sesuatu yang dirasa baik, maka kita lakukan saja tanpa banyak rool dan pusing. Siapa yang sudi mengadakan rundingan dengan segala Chiang Kun? Aku hendak mengambil dia sebagai murid dan habis perkara. Kalau begitu, terpaksa Si Au Te berlaku lancang dan melindungi anak ini. Ha, kau hendak menghalangi maksudku membawa anak ini? Biarlah kali ini Si Au Te melupakan kebodohan sendiri. Toko yang buruk rupa itu tertawa panjang dan matuk kirinya memandang penuh ejelkan. Melihat sikap pendeta perempuan itu, Tan Kau Su segera mencabut pedangnya. Suara ketawa biaw sutai terdengar makin aneh dan menyeramkan ketika ia melihat gerakan Tan Kau Su, lalu tiba-tiba saja kebutan di tangannya menyambar ke arah gul silat itu. Tan Kau Su maklum bahwa lawannya adalah seorang yang berilmu tinggi, maka ia tidak berani berlaku sembrono. Cepat ia berkelit, tapi sebelum ia sempat membalas serangan, ternyata ujung kebutan Toko itu telah menyambar kembali, bahkan sudah mengirim serangan pula yang lebih berbahaya. Ujung kebutan itu selalu mengarah jalan darahnya, merupakan totokan yang lebih berbahaya sekali. Tan Kau Su cepat menggunakan pedangnya untuk menyabat putus ujung huditim, namun tiba-tiba huditim itu bagai bernyawa tahu-tahu telah melibat pedangnya dan sekali Toko itu menggerakkan tangannya, pedangnya sudah terampas tanpa dia dapat bertahan pula. Dan pada saat itu juga, kembali ujung huditim telah menyambar pundaknya. Tan Kau Su merasa betapa tubuhnya menjadi kesemutan akibat urat darahnya tersentuh sehingga tidak ampun lagi ia jatuh dengan tubuh lemas tak bertenaga. Ketika ia merayap bangun lagi, ternyata Toko itu telah lenyap, begitu pun Lin Lin telah hilang pula. Walaupun merasa benci kepada Toko berwajah buruk itu, tetapi melihat betapa dalam beberapa gebrakan saja guru silat Tan Kau itu jatuh bangun dan pedangnya terampas, Chin Hai merasa puas sekali. Ia memang sangat benci terhadap guru silat ini yang tidak pernah mengajar silat padanya, sebaliknya malah seringkali memukul dan mengadunya dengan kue e tiong sehingga ia sering dipukul sampai matang biru. Maka, untuk menyatakan kepuasan hatinya, dia tersenyum-senyum dan berkata kepada Tan Kau Su. Tan Su Hau, sakitkah engkau? Toko siluman itu hebat dan lihai sekali, ya? Mendengar kata-kata ini, Tan Kau Su merasa semakin gemas dan mendongkol sekali. Segala perasaan ini dikumpulkan menjadi satu di dalam dada dan menjadi kemarahan besar yang kini seluruhnya ditujukan kepada Chin Hai. Anak Stan, engkau sedang berbuat apa di sini dan mengapa kau ajak Nona Lin Lin? Tahukah kau bahwa kali ini engkau menimbulkan bencana yang hebat sekali? Nona Lin Lin diculik orang, dan tahukah engkau apa artinya ini? Batok kepalamu pasti akan diketok sampai pecah oleh Kue E.C. yang kun. Bukan aku yang membawa Lin Lin, akan tetapi dia sendiri yang memaksa untuk ikut. Aku hendak mencari bambu ini untuk dibuat suling dan ia ikut padaku. Salah kukah itu? Anak Tolol, kalau bukan salahmu, lalu siapa lagi? Tan Suhau, aku sih bukan lawan tokoh siluman itu. Tetapi engkau adalah guru silat yang katanya mempunyai kepandayan tinggi, kenapa kau biarkan saja Lin Lin diculik olehnya? Mengapa baru satu gebrakan saja kau telah menyerah kalah? Baru saja bicara sampai di sini, tangan Tan Kau Su melayang dan kepala yang gundul itu ditempeleng hingga Chin Hai merasa matanya gelap dan kepalanya terasa berputaran. Ia terhuyung-huyung dan sebuah tendangan membuat ia terlempar dan tertelungkup di atas tanah sampai mengeluarkan suara berdebuk. Malang baginya, sebuah batu menyambut mulutnya hingga bibirnya berdarah. Anak ini marah sekali di dalam hati dan rasa sakit hatinya melenyapkan segala rasa sakit pada tubuhnya. Ia cepat merayap bangun dan berdiri dengan tegak sedangkan sepasang matanya memandang tajam, sedikit pun tidak takut dan jari. Nah, kau baru tahu adat sedikit sekarang setelah ku hajar, ia tan hot berkata sambil uring-uringan. Tan Suhu memang beraninya hanya terhadap anak kecil yang tidak berdaya. Alangkah baiknya kalau kegagahanmu ini kau perlihatkan pada saat menghadapi Biao Sutai tadi, sehingga Lin-Lin tidak sampai terculik. Bangsat kecil, ku hancurkan kepalamu guru silat itu lalu melangkah maju dengan sikap mengancam. Tetapi Chin Hai tidak mudur sedikit pun. Boleh, boleh. Pukulah aku sampai mati. Sayang, bibiku tak melihat kelakuanmu ini. Teringatlah Tan Kau Suh bahwa anak ini setidak-tidaknya masih menjadi kemenakan dari kue hujan. Maka ia menahan tangannya yang telah terangkat di atas untuk menjatuhkan pukulan. Ia lalu meludahi kepala anak yang dundul itu sambil membentak. Hayo kita pulang dan kau menjadi saksi utama betapa aku telah membela nona Lin-Lin dengan mati-matian. Kau harus terangkan duduknya perkara yang sebetulnya di hadapan kue Chiang Kun. Chin Hai tak menjawab, tapi segera memungut sebatang bambu kuning. Tan Ho menjadi marah dan ia menyambar tangan anak itu dan diseretnya sambil berlari cepat. Alangkah terkejut dan marahnya kue In Liang ketika dia mendengar laporan Tan Ho. Mukanya sebentar merah sebentar pucat ketika Tan Kau Suh berkata. Hamba sudah melawan mati-matian untuk mencegah penculikan itu, tapi ternyata Biao Su Tai sangat lihai hingga akhirnya pedang hamba dapat terampas dan hamba dibikin tak berdaya. Sebelum hamba dapat mencegahnya, nona Lin-Lin sudah dibawa pergi cepat sekali. Karena sangat marah dan sedih, kue In Liang mengebrak meja di hadapannya sambil membentak kepada Chin Hai. Chin Hai, mengapa kau ajak Lin-Lin ke hutan tanpa memberitahu siapa-siapa? Kau anak tolong lancang sekali. Chin Hai merasa hatinya seperti tertusuk. Biasanya pamannya ini baik sekali terhadapnya, tidak pernah memukul tak pernah memaki, bahkan jarang sekali bertemu atau mengajak dia bicara. Sekarang Ietio-nya membentak dan memakinya, sungguh menyakitkan hati. Ietio, paman, katanya dengan suara perlahan, memang aku yang lancang. Biarlah sekarang aku pergi mencari adik Lin-Lin sampai dapat. Hampir saja Chin Hai mengeluarkan air mati karena hatinya merasa pilu. Dia merabah-rabah kepala gundulnya yang masih merah karena ditempeleng oleh Tan Ho tadi. Melihat betapa kepala anak itu merah serta bibirnya pecah-pecah, kemarahan kuein liang lantas berkurang, apakah hengkau juga dilukai oleh tokoh siluman itu? Sebelum Chin Hai menjawab, Tan Ho yang merasa khawatir kalau-kalau anak itu akan mengadu, cepat berkata. Apabila hamba tidak lekas-lekas datang, tentu kemenakan Chiang Kun ini akan mendapat celaka pula. Chin Hai melirik kepada guru silat itu dengan pandangan mati mengejek. Benar, Ie Tio, sayang sekali bahwa baru maju segedrakan saja, Tan Su Hu yang lihai ini telah terampas pedangnya dan bahkan ia dimikin jatuh bangun oleh hujung kebutan tokoh siluman itu. Begitu lihaikah dia tanya kuein liang kepada Tan Ho. Memang dia luar biasa liai, dan hamba bukanlah lawannya, Tan Ho mengaku dengan muka merah karena malu, dan kebenciannya terhadap Chin Hai semakin bertambah. Karena kejadian itu, kuein liang merasa sedih sekali. Kuee Hu Jin yang diberitahu oleh pelayan akan peristiwa itu segera berlarian keluar dan sambil menangis terseduh-seduh ia duduk di sebelah kuee Chiang Kun. Leon Nio memang cinta sekali kepada Lin Lin dan telah menganggap anak itu sebagai anak sendiri, maka berita ini benar-benar menghancurkan hatinya. Chin Hai, kau, kau anak Tolol. Bodoh dan lancang. Mengapa kau mengajak Lin Lin pergi ke hutan? Bukankah engkau berpamit padaku, tetapi mengapa engkau tidak menyatakan hendak pergi dengan Lin Lin? Dan bibi ini menegur Chin Hai. Ie, sungguh aku menyesal sekali, ie, bukanku sengaja membawa dan mengajak Lin Lin, tetapi ketika aku hendak keluar, adik Lin Lin melihat dan bertanya. Aku mengaku terus terang bahwa aku hendak mencari bambu kuning di hutan dan ia memaksa hendak ikut. Sementara itu, melihat bahwa Nyonya muda itu keluar, Tan Hok segera mengundurkan diri. Kuei Lin Lin yang segera memerintahkan para pengawalnya untuk mengejar toko itu, dan ia sendiri naik kuda mencari sampai jauh ke dalam hutan. Biarpun kepada bibinya sendiri, Chin Hai tidak pernah menceritakan mengenai perlakuan Tan Kau Su yang sewenang-wenang padanya. Anak ini memang tak suka mengadu dan segala hal yang menyakitkan hati hanya ia pendam di dalam gada sendiri saja. Ia selalu ingat akan ujar-ujar yang bermaksud, balaslah kebaikan dengan kebaikan pula dan kejahatan dengan keadilan. Maka dia menganggap kurang adil apabila ia membalas kejahatan Tan Kau Su dengan mengadukan hal itu kepada IEIN-nya atau IETI-nya. Itu kurang adil dan kurang tepat karena ia yang dijahati, maka baru adil kalau ia sendiri yang membalasnya. Tidak dapat sekarang, tentu kelak akan tiba masanya ia membalas segala perlakuan tak pantas itu. Hatinya telah merupakan sebuah buku catatan di mana ia mencatatkan segala perlakuan baik dan buruk yang dijatuhkan orang kepada dirinya, dan yang ia anggap sudah menjadi kewajibannya untuk membayar lunas semua perlakuan dan budi itu, baik yang jahat maupun yang baik. Ketika IETI-nya sedang sibuk mencari-cari tokoh yang melarikan anaknya itu dibantu puluhan pengawal dan anak buahnya, sedangkan bibinya masih menangisi nasib lin-lin di kamarnya, Chin Hai menyeret bambu kuning ke belakang. Ia duduk di kebon belakang sambil asyik menggosok bambu itu, menghilangkan bulu-bulu bambu dan mencabut daun dan cabang-cabangnya. Tiba-tiba terdengar suara anak-anak memasuki kebun itu. Nah, itu dia si jahat terdengar seorang di antara mereka berkata. Yang masuk adalah lima orang anak-anak, yakni putra-putra Kwee Chiang Kun. Mereka ini tampan wajahnya dan indah-indah pakaiannya. Yang sulung bernama Kwee Tiong berusia 10 tahun, kedua bernama Kwee Sin berusia 9 tahun, ketiga Kwee Bun 8 tahun, keempat Kwee Siang berusia 7 tahun dan kelima ialah Kwee An berusia 6 tahun. Di antara mereka ini, hanya dengan Kwee An saja Chin Hai sering bergaul, karena selain Kwee An memiliki perangai yang baik dan halus, juga mereka ini sebaya, jadi lebih cocok. Yang empat lainnya sudah biasa menggoda dan memukul atau memaki Chin Hai. Kini mendengar betapa adik perempuan mereka dibawa lari oleh karena tadinya ikut Chin Hai ke hutan, maka marahlah mereka. Bahkan Kwee An yang bersedih akibat kehilangan adiknya, juga merasa marah. Mereka mencari Chin Hai dan melihat Chin Hai duduk seorang diri membawa bambu kuning di dalam kebun, mereka segera menangkapnya. Kwee Tiang lalu mengambil tali dan menyerep Chin Hai ke sebatang pohon lalu mengikat Chin Hai di situ dengan tali tadi. Chin Hai tidak dapat melawan sebab dia sudah lelah sekali, malah tubuhnya masih sakit-sakit bekas bantingan Biao Su Tai tadi dan terutama bekas tangan Tan Kau Su. Sekarang diperlakukan kasar oleh kelima anak-anak itu, sama sekali dia tidak melawan, walaupun andai kata dia melawan juga tak akan berguna. Bang Sat, mengakulah bahwa kau yang menjadi gara-gara atas lenyapnya Lin Lin Kwee Tiang membentak. Bukan, bukan aku jawab Chin Hai sambil membalas pandang matu Kwee Tiang dengan berani. Kepala anjing Kwee Tiang memaki sambil menempeleng kepala Chin Hai yang gundul itu. Bukan aku Chin Hai tetap berkokoh menyangkal. Lima saudara yang sedang marah itu berganti-ganti memukul dan menempeleng kepala Chin Hai yang gundul, tetapi meskipun merasa kesakitan dan kepalanya pening, anak ini tetap berteriak-teriak, bukan aku, bukan aku. Melihat betapa keadaan Chin Hai makin lemas dan suara teriakannya semakin parau dan lemah, Kwee An menjadi kasihan dan timbul sifat baiknya. Koko sekalian, aku jadi ingat akan perkataan ayah bahwa di dalam segala hal kita harus berlaku gagah berani. Sekarang kita mengikat Chin Hai dan memukulinya tanpa dia dapat membalas, apakah ini adil? Kurasa ini bukan kelakuan gagah berani seperti yang sudah dianjurkan oleh ayah, dan kalau ayah melihat perbuatan kita ini tentu kita akan mendapat marah. Eh, haha, pengecut, apakah kau hendak membeladiah Kwee Tiong membentak marah kepada adiknya? Dia bukan pengecut, juga bukan membelaku, Chin Hai yang sudah matang biru mukanya dan lemas tubuhnya itu mewakili Kwee An menjawab, tapi dia ini mempunyai kegagahan lebih besar daripada kalian berempat yang terhadap seorang anak lebih kecil saja Dia mesti melakukan pengeroyokan secara pengecut. Klok! Tangan Kwee Tiong terayun, menampar mulut Chin Hai hingga bibir yang sudah bengkak karena jatuh terpukul oleh Tan Kau So tadi, kini lukannya terbuka pula dan mengeluarkan darah baru. Tuaku, kalau memang kau hendak main pukulan dan berkelahi, lakukanlah secara jujur. Lepaskan dia lebih dahulu dan berkelahilah dengan adil Kwee An berkata marah melihat kekejaman kakaknya, lalu ia sendiri maju membuka belanggu tangan Chin Hai. Baik, baik. Kau bukalah ikatannya, biar ia coba menahan seranganku, kata Kwee Tiong gembira. Chin Hai merasa seluruh tubuhnya lemas dan tidak bertenaga, maka biarpun dia sudah dilepaskan dari ikatan, tetap saja di atak berdaya. Sebaliknya, Kwee Tiong yang bertubuh tegap dan lebih besar darinya itu, lagi pula memiliki kepandayan silat yang sudah cukup lumayan, segera maju menyerang dengan sepasang kepalan dan tendangan kakinya. Berkali-kali Chin Hai dipukul jatuh dan selagi anak itu dengan metuk kabur hendak merayap bangun, sebuah tendangan Kwee Tiong tepat mengenai lambungnya sehingga ia kembali tersungkur lagi. Nah, rasakan ini, nah, ini lagi. Kau anak celaka, anak tolol, kau yang menjadi gara-gara sehingga lin-lin terculik orang. Rasakan ini. Sambil menunggangi tubuh Chin Hai pada punggungnya, Kwee Tiong menghujani pukulan pada seluruh tubuh Chin Hai yang sudah tak berdaya. Karena rasa sakitnya, Chin Hai lalu meramkan metu dan mempergunakan kedua tangannya untuk balas menyerang. Ia tidak dapat memukul, tetapi menangkap apa saja yang dapat ditangkap. Karena kebingungan dan putus asa dihujani pukulan-pukulan keras oleh Kwee Tiong, Chin Hai menjadi nekat. Dengan tenaga terakhir ia dapat membalikan tubuhnya yang tadinya tertelungkup itu sehingga menjadi miring. Tangan kanannya lantas menyerang ke depan dan mencengkeram, dan seketika itu juga terdengar Kwee Tiong memekik angeri karena tanpa disengaja tangan Chin Hai dapat mencengkeram anggota rahasia Kwee Tiong. Mendengar jeritan ini barulah Chin Hai tahu bahwa Kwee Tiong kesakitan hebat. Alangkah senang hatinya mendengar anak itu menjerit-jerit kesakitan. Tim beniatnya untuk sekali remas membuat hancur anggota tubuh yang dicengkeramnya itu supaya anak jahat yang selama ini cukup banyak menghina dan cukup sering menyiksanya itu mampus seketika itu juga. Tetapi entah kenapa, di dalam pikirannya yang telah kabur itu tiba-tiba terdengar ujar-ujar nabi yang dipelajarinya. Betapapun hebat Kwee Tiong menyiksanya dan menghinanya, akan tetapi anak itu tidak sampai membunuhnya, apabila sekarang ia membalas dengan membunuh, itu tidak adil namanya. Pula, ada ujar-ujar yang ia lupa lagi bunyinya, tetapi yang ia masih ingat bahwa orang tak boleh membunuh sesamanya hanya untuk sekedar melampiaskan kemarahan dan memuaskan perasaan. Teringat akan semua ini, tiba-tiba cengkeraman tangannya mengendur. Tadinya Kwee Tiong sudah sambat, bahkan tanpa malu-malu lagi ia telah mengeluarkan kata-kata, Chin Hai, lepaskan aku, ampun, Chin Hai. Tetapi ucapan ini agaknya tak terdengar oleh Chin Hai. Kini merasa betapa cengkeraman Chin Hai mengendur, kesempatan baik ini tidak disiasiakan oleh Kwee Tiong yang segera merenggut tangan Chin Hai itu dan meloncat berdiri. Bangsat! Anjing! Pengecut hina, kau berlaku curang Kwee Tiong memaki-maki sambil menggunakan kedua kakinya menendang-nendang tubuh Chin Hai. Namun anak gundul ini sama sekali tidak bergerak dan tidak mengeluh. Tahan, tuako, iya, iya, mati tiba-tiba Kwee An berseru sambil loncat berlutut. Hah! Mati tanda seru. Kwee Tiong terkejut sekali dan seketika itu juga wajahnya berubah pucat. Juga semua adiknya yang tadi turut memaki-maki menjadi terkejut sekali dan beramai-ramai mereka berlutut untuk melihat dan memeriksa tubuh Chin Hai. Sebetulnya Chin Hai hanya pingsan saja, namun karena banyak mengeluarkan darah dan perutnya kosong, maka mukanya nampak pucat sekali seperti mayat. Pada saat itu terdengar teriakan kaget dan semua anak-anak itu makin terkejut karena yang datang bukan lain adalah Lonio, bibi Chin Hai. Ketika datang ke situ, Lonio menyangka bahwa kemenakannya itu sudah mati, maka dia berteriak kaget. Dua orang pelayan lalu diperintahkan untuk mengangkat tubuh anak itu ke dalam kamar, sedangkan Lonio memarahi kelima saudara Kwee. Anji, coba kau ceritakan, apakah yang sudah terjadi tadi Lonio atau Kwee Hujin itu sengaja bertanya kepada Kwee An, oleh karena ia yang telah mengenal perangai semua anak-anak itu sejak kecil, tahu bahwa hanya Kwee An yang boleh ia percaya. Chin Hai telah berkelahi dengan Eng Ko Tiong, Kwee An berkata terus terang, kemudian dia menceritakan mengenai sebab-sebab perkelahian, yakni bahwa mereka marah sekali karena menganggap bahwa Chin Hai yang menjadi biangkla di lenyapnya Lin Lin Lon Nima menghela nafas, lalu dia berkata dengan suara kering, Anak-anak, memang perbuatan Chin Hai mengajak Lin Lin ke hutan itu adalah sangat lancang dan tidak baik. Seharusnya ia memberitahu dulu kepada orang tua. Tetapi kurasa Chin Hai sudah cukup terhukum apalagi jika diingat bahwa dia biarpun kecil juga telah membela Lin Lin hingga terpukul oleh penculik, maka kalian seharusnya bisa memaafkannya. Pula peristiwa telah terjadi, Lin Lin masih belum ketemu, sekarang kalian tambahi kepusingan orang-orang tua dengan perkelahian-perkelahian itu. Sungguh tidak baik sekali. Pada saat itu Kwee An yang kembali dari pengejarannya kepada penculik itu. Wajahnya muram dan tampak lelah sekali. Bagaimana, terdapatkah Kwee Hujain bertanya dengan muka cemas? Kwee Chiang Kun menggeleng-gelengkan kepala dan menghela nafas, nampaknya susah sekali. Kemudian melihat anak-anaknya yang berada di situ seperti orang ketakutan. Anak-anak ini sedang bekerja apa di sini? Mengapa tidak berada di kamar dan belajar? Terpaksa Lon Nyo yang tidak pernah membohong segera menceritakan bahwa ia baru saja menegur mereka karena berkelahi dan mengeroyok Chin Hai sehingga anak itu jatuh pingsan. Muka Kwee En yang semakin muram mendengar ini, lalu ia membentak mereka supaya pergi ke kamar masing-masing. Melihat kemarahan serta kesedihan suaminya ini, dengan manis Budi Lon Nymar mencoba menghiburnya. Tapi ayah yang kehilangan anak kesayangannya itu hanya menggunakan kedua tangan menutupi mukanya dan berkali-kali menghela nafas. Tadi aku mendengar bahwa Biao Sutai yang menculik Lin Lin adalah seorang wanita gagah dan tokoh yang ternama sekali, maka kurasa pertapa wanita itu tidak mempunyai maksud buruk. Barangkali dia memang benar-benar senang kepada Lin Lin dan hanya bermaksud untuk menurunkan ilmu silatnya dan segala kepandainya pada anak kita, Kwee Hujin menghibur. Sesudah berulang-ulang kali menghela nafas, Kwee En yang hanya menjawab perlahan, mudah-mudahan begitu. Karena apabila siluman wanita itu sampai berani mengganggu selembar rambut saja dari anakku, maka dia harus mengganti dengan selembar jiwanya. Dan panglima gagah ini mengertak-ngertak gigi serta mengepal-gepal tinju tangannya, sedangkan kedua matanya mengeluarkan sinar mengancam. Istrinya lalu menghiburnya lagi dan mengajak suaminya yang sedang bersedih itu masuk ke dalam gedung karena di luar sudah mulai gelap. Malam itu keadaan di gedung keluarga Kwee Suni saja. Biasanya pada malam hari terdengar suara anak-anak menghafal sastra mereka, tetapi malam ini sengaja dilarang mengeluarkan suara keras. Sore-sore Kwee Tiong dan keempat adiknya telah pergi tidur sambil membicarakan Chin Hai dengan suara berbisik. Chin Hai sendiri berbaring terlentang dengan metel, terbelalak memandang ke langit-langit kamar dan pikirannya melamun jauh sekali. Tubuhnya masih terasa sakit, namun hatinya telah terhibur sebab tadi bibinya datang dan menghiburnya, serta memerintahkan pelayan untuk menyediakan makan. Bahkan dengan kedua tangannya sendiri bibi yang baik hati itu membaluri seluruh tubuhnya yang bengkak-bengkak dan matang biru dengan minyak gosok. Ketika tadi bibinya menggosok-gosok badannya dengan minyak gosok, ia merasa terharu dan diam-diam air matanya mengalir di kedua pipinya. Ie-ie, sebenarnya dimanakah kedua orang tua ku tanyanya perlahan? Tangan bibinya yang menggosok-gosok punggungnya itu mendadak menggigil dan untuk sesaat berhenti menggosok, tapi lalu terdengar jawabannya, Anak, mengapa berkali-kali kau tanyakan hal ini? Bukankah sudah ku beritahukan padamu bahwa kedua orang tuamu telah kembali ke alam baka? Tetapi dimanakah makam mereka? Ie-ie, aku ingin sekali mengunjungi makam kedua orang tuaku. Aku tidak tahu, Chin Hai. Mengapa kau tidak tahu, Ie-ie, bukankah kau adik mendiang ibuku? Sudah berapa kali ku katakan bahwa aku tidak tahu, Chin Hai. Sudahlah, jangan kau terus mendesak. Kau harus mengasuh dan aku akan kembali ke kamar, Ie-Tiomu masih sangat bersedih. Nyonya muda itu mengelus-elus kepala kemenakannya, kemudian meninggalkan kamar itu. Tetapi sebelum melangkah keluar pintu, Chin Hai menegur. Ie-ie yang baik. Nyonya muda itu berhenti lalu menengok, dan Chin Hai sempat melihat betapa Ie-ie-nya telah mengalirkan air mata. Setidak-tidaknya beritahukan padaku siapa nama dan si ayahku. Kau si Kue-ie juga, bukankah sudah pernah ku beritahukan padamu, si Kue-ie. Ahaha, tak mungkin, ahaha, kenapa kau membohongi, Ie-ie yang baik. Aku bukan si Kue-ie. Tetapi Ie-ie-nya sudah melangkah keluar dari pintu dan Chin Hai mendengar suara sandal bibinya itu makin menjauhi kamarnya. Demikianlah, setelah bibinya pergi, sampai jauh malam Chin Hai masih tak bisa meramkan matanya. Bibinya telah membohong padanya ketika menerangkan bahwa dia si Kue-ie. Juga bibinya telah membohong ketika bilang bahwa dia tidak mengetahui makam kedua orang tuanya. Ia dapat merasakan kebohongan itu, karena setiap kali bibinya diajak bicara tentang hal kedua orang tuanya, selalu nyonya muda itu mendadak menjadi sedih dan gelisah, dan jawabannya selalu ragu-ragu. Aku harus mencari kedua orang tuaku, dan aku harus tahu siapa sebenarnya diriku ini. Chin Hai lalu turun dari pembaringan dengan maksud hendak pergi ke kamar bibinya dan mendesak keterangan dan penjelasan-penjelasan. Ia sengaja menanggalkan sepatu agar tindakan kakinya tidak menerbitkan suara dan mengagetkan atau membangunkan orang lain dari tidurnya. Ketika sudah tiba di dekat kamar bibinya, tiba-tiba ia mendengar suara bibinya terisak menangis, kemudian suara pamannya yang besar itu seakan-akan sedang memarahi bibinya. Chin Hai bergerak hati-hati sekali ke arah kamar yang masih terang karena lampu di dalam belum dipadamkan. Ia mendekati jendela dan mengintai. Ternyata bibinya sedang duduk di pembaringan sambil menutup mukanya dengan selampai, menahan tangis. Pamannya berjalan mondar-mandir di dalam kamar itu. Ayahnya yang berdosa, dan ayah serta seluruh keluarganya telah menebus dosa itu dan semua dihukum penggal leher. Sekarang janganlah kau ikut-ikutkan pula anaknya yang tak berdosa apa-apa, nyonya muda itu berkata sambil menangis. Kau kira aku manusia berhati sekejam itu? Kalau aku kejam, apakah aku mengijankan anak pemberontak itu berdiam di rumahku sampai bertahun-tahun? Pemberontak sisie yang menjadi iparmu itu sudah dihukum mati berikut semua keluarganya, dan aku sama sekali tiada sangkut paut dengan perkara itu. Tiada sangkut paut, hanya engkau lah yang menangkap mereka semua, kata Lonio. Apa salahnya? Bukankah itu sudah menjadi kewajibanku? Jangankan orang sisie itu yang tidak punya hubungan apa-apa dengan aku, biarpun andai kata adikku sendiri yang menjadi pemberontak, tentu aku akan menangkapnya. Inilah jiwa seorang gagah. Harus kau ingat bahwa yang tiap hari kita makan dan pakaian yang tiap hari kita pakai ini Ini adalah hasilku mengabdi kepada Raja. Apakah aku hanya boleh menerima hasil saja tanpa harus memenuhi kewajiban? Pula, bukan aku yang ingin diadih hukum, tetapi ini perintah atasan. Tugas tetap tugas, perasaan pribadi jangan dibawa-bawa agaknya Panglima itu marah betul karena terdorong kesedihan hatinya kehilangan lin-lin hening sejenak kecuali isat Lonio dan hlaan napas kueen liang, kemudian baru terdengar lagi nyonya muda itu berkata agak sabar. Aku tahu semua itu, dan aku tidak salahkan kau. Hanya mengenai anak ini, Chin Hai yang malang, kau berlakulah murah hati sekali. Istriku, betapapun juga kau pertimbangkanlah baik-baik. Engkau lebih sayang Chin Hai daripada suamimu. Aku benci Chin Hai, juga aku tidak menghubungkan dia dengan orang tuanya. Akan tetapi, semenjak lin-lin hilang, sampai di sini suaranya sembar dan sedih, aku tak tahan melihat muka Chin Hai lagi. Betapapun juga, lin-lin diculik orang karena ikut pergi dengan Chin Hai. Perasaan ini tidak akan pernah hilang dari hatiku yang menuduh dan mempersalahkannya, maka tidak baik kiranya apabila anak itu berada di depan mataku. Tidak baik untuknya dan tidak baik untukku sendiri. Dia harus pergi dari sini, titipkanlah kepada keluarga lain. Semenjak tadi, di luar jendela Chin Hai mendengar dengan air mata, turun bagaikan hujan membasahi kedua pipinya. Orang tuanya, juga semua keluarganya, mendapat hukuman penggal kepala. Alangkah hebatnya. Ayahnya yang sisia itu disebut-sebut sebagai pemerontak. Apakah pemerontak itu? Perasaannya yang terasa pria itu semakin hancur mendengar betapa bibinya sampai bertengkar dengan Ietionya karena dia. Pula, hatinya sakit sekali mendengar betapa Ietionya kini membencinya karena hilangnya Linlin dan Ietionya sudah mengambil keputusan supaya ia pergi dari situ. Chin Hai menggigip bibirnya yang tadinya mewek menangis itu. Timbul perasaan angkuh di dalam kepalanya yang gundul. Orang tidak menghendaki dia di situ, untuk apa menanti lebih lama lagi? Ia tak perlu minta-minta ampun dan mohon agar diperkenankan tinggal terus di situ. Dia harus pergi karena dia bukan keluarga Kue. Hanya Ietionya lah yang selama ini menahan ia berada di tempat itu, karena itu ia amat mencintai Ietionya yang berbudi baik itu. Dengan pikiran kacau balau Chin Hai lalu pergi dari situ. Dengan hati-hati sekali ia hendak keluar dan minggat dari gedung keluarga Kue. Dia benci sekali kepada Kue Inliang, sebab dari mulut pamannya itu sendiri dia tadi mendengar bahwa yang menangkap orang tuanya adalah pamannya itu sendiri. Ia memasuki kamarnya dan mengambil semua pakaiannya, lalu dibuntal. Tetapi tiba-tiba ia teringat akan kata-kata pamannya tadi yang menyatakan bahwa semua pakaian yang dipakai itu adalah hasil pengabdiannya kepada Raja. Dan karena pengabdian kepada Raja itulah yang memaksa pamannya itu menangkap dan membasmi seluruh keluarga Siye. Tiba-tiba timbulah rasa jijik dan bencinya kepada semua pakaiannya dan dilemparkannya buntalan itu jauh-jauh dengan perasaan jijik. Dia tak akan membawa pakaian pemberian pamannya. Lalu dia teringat akan pakaiannya sendiri. Yang dipakainya ini pun pakaian pemberian bibinya yang berarti pemberian pamannya pula. Dengan hati panas dan penuh marah ia lalu menanggalkan semua pakaiannya itu dan dengan telanjang bulat ia lari keluar. Terima kasih telah menonton!